SMA 6 dan SMA 70 Tak hanya di Jakarta, di sejumlah kota besar lainnya, tawuran pelajar memang menjadi teror menakutkan. Kekerasan seakan sudah menjadi bahasa nasional kita. Jika sudah tawuran, para pelajar bahkan tak peduli pada sekelilingnya. Sebelum ajal menjemput Alawi dalam tawuran di Bulungan, Senin Sia, beberapa pekan lalu nyawa Deddy Triuda juga melayang. Pelajar kelas 2 salah satu SMK di Depok ini tewas kehabisan darah setelah terkena bacokan di tubuhnya. Ironisnya, rekan korban yang ketakutan malah meninggalkan jenazah korban begitu saja di halaman klinik. Pihak sekolah sendiri umumnya seakan lepas tanggung jawab. Berilaku negatif pelajar di luar ruang kelas menjadi tanggung jawab orang tua, walau aksi kekerasan terjadi di dekat lingkungan sekolah. Biasanya orang-orang yang terlibat tawuran itu adalah remaja-remaja yang sangat rentan emosinya, self-esteemnya, sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka secara kolektif. Makanya mereka kalau misalnya ada orang menyebutnya, kalau misalnya mereka sendiri, pasti mereka pengecut, tapi mereka beraninya rame-rame. Untuk mencegah tawuran, setiap pihak dituntut melakukan tindakan tegas bagi pelaku tawuran. Pemberian sanksi juga sudah saatnya dikaji ulang. Skorsing bagi pelajar justru dimaknai acara bebas, lepas tanggung jawab dari keharusan belajar di sekolah. Melahirkan pelajar cerdas tentu tidak cukup. Tanpa moral, generasi penerus kita hanya berupa individualis yang hanya peduli kepentingan diri sendiri. Tim Liputan, Trans7 Terima kasih telah menonton!